Kita beralih ke informasi kuliner pemirsa Mie Kangkung. Kuliner khas Betawi punya tekstur mie yang kenyal dengan kuah kaldu yang pekat. Ditambah isian daging ayam dan tauge, cita rasanya bisa membuat ketagihan. Seperti di salah satu tempat makan di Kalideres, Jakarta Barat berikut ini. Duh, duh, apa sih itu yang lagi dimasak? Wih, ternyata kuah kaldu spesial yang disiram ke dalam satu mangkuk mie kangkung. Yaps, kuliner campuran Betawi dan Tiang Hoa ini bisa Anda temui di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Jadi ya, kalau umumnya mie dicampur sayur sawi, di sini tuh justru pakai sayur kangkung. Tuh, banyak ya. Kangkungnya direbus secara terpisah. Nah, masih ditambah lagi pakai tauge. Sedangkan mie asli buatan sampah milik tempat makan. Jadi, mie kangkung itu memang makanan khas Jakarta, perpaduan budaya Tionghoa Betawi. Jadi, mie dengan mie kuah kental manis gurih, itu kaldu ayam udang. Kuah kental yang gurih jadi ciri utama mie kangkung. Sementara tuh untuk isiannya, selain mie dan kangkung, ada irisan daging ayam dan tauge. Di tempat ini kita bisa milih nih, mau porsi reguler atau yang jumbo. Langsung yuk, kita santap. Kuah dari bumbu kaldu ayam spesialnya ini kuat banget sampai meresap ke mie-nya. Dan perpaduan sama kangkungnya ini loh, yang bikin saya nggak expect karena ini match banget. Enak. Eits, jangan lupa pelengkapnya. Aneka pangsit goreng. Adonan tepung yang diisi dengan udang dan daging ayam. Rasa udang sama ayamnya kerasa banget. Dan ini kayak dimsum ya. Tapi ini dalamnya, luarnya crispy, tapi dalamnya empuk. Seporsi mie kangkung harganya 10.000 sampai 50.000 rupiah. Tergantung nih, varian lauk tambahan yang dipilih. Rido Yahya dan Ade Fatoni melaporkan dari Jakarta.